Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu menambahkan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyang kuilah kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini akan segera memasuki pemakaman kuno Xiaoyan pada saat ini melihat kesekeliling dan Xiaoyan bisa merasakan ada banyak kekuatan yang cukup kuat menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya bukan tidak mungkin orang-orang ini akan menimbulkan permasalahan di masa depan kepada kelompok Xiaoyan terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini berpikir ada sesuatu yang aneh di tubuh dari klon iblis keabadian setelah Xiaoyan menggunakan klon iblis keabadian berkali-kali untuk menyerang Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya sesuatu yang salah hal ini secara alami langsung mempengaruhi serangan dari klon iblis keabadian itu sendiri setelah berkali-kali Xiaoyan bertempur menggunakan klon iblis keabadian Xiaoyan belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya setelah menghabisi orang-orang dari alam Dongseng Xiaoyan bisa merasakan adanya perasaan tidak enak perasaan ini terpancar dari tubuh klon iblis keabadian dan Xiaoyan Xiaoyan segera memikirkan hal ini kekuatan klon iblis keabadian ini tidak berasal dari orijin Qi kekuatannya berasal dari kekuatan fisiknya sendiri dan itulah yang digunakan seluruhnya oleh klon iblis keabadian Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari bahwa ketika Xiaoyan melihat klon iblis keabadian ada helayan putih halus di rambut hitam miliknya Xiaoyan segera mengerti ternyata setiap pukulan dari klon iblis keabadian ini benar-benar akan menghabiskan umurnya semakin kuat kekuatan yang diberikan maka sepertinya akan semakin banyak umur yang dikonsumsi jika hal ini terus berlanjut maka klon iblis keabadian benar-benar akan menuak dengan cepat sebelum akhirnya mokat Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa pusing di kelapanya karena Xiaoyan harus mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini salah satu caranya adalah Xiaoyan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin agar tidak terus bergantung pada klon iblis keabadian untuk menghadapi musuh yang lebih kuat terlebih lagi menambah masa hidup ini tidak semudah dengan menambah orijin ki hal itu benar-benar sangat sulit dan diperlukan pil tingkat yang sangat tinggi untuk bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan setelah merumuskan semuanya Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke sekeliling bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menoleh ke arah tim yang memegang segel giyok pemakaman kuno sosoknya segera berkata agar semuanya segera mendekat 8 segel batu giyok pemakaman kuno telah berhasil dikumpulkan dengan begitu maka mereka sudah siap untuk membuka reruntuhan keabadian semua orang pada akhirnya sedikit saling memandang sebelum akhirnya mereka perlahan mendekat dan menatap ke arah gerbang di ujung aula di hadapan semua orang pada saat ini terlihat ada pintu emas besar sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbicara kepada semua tim yang telah berkumpul sosoknya berkata agar semua orang segera mengeluarkan batu giyok segel pemakaman kuno masing-masing mari mereka bekerja sama untuk membuka reruntuhan pemakaman kuno ini mendengar hal tersebut semua tim pada saat ini segera memegang batu giyok segel pemakaman kuno Xiaoyan juga tidak terkecuali dan Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit bingung Xiaoyan segera menoleh ke arah Zhuotianlu dan bertanya apakah ia tahu cara untuk membukanya Zhuotianlu menatap ke arah Xiaoyan dan terdiam sebelum akhirnya segera menggelengkan kelapanya Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah giyok yang berada di tangannya sesaat kemudian sejumlah besar orijinki segera mulai mengalir ke dalam giyok segera setelah itu segel pun memancarkan cahaya yang menyilaukan kekuatan melonjak dari giyok segel pemakaman kuno dan berkumpul langsung menuju ke gerbang batu melihat pemandangan ini semua orang pada akhirnya seketika bereaksi satu demi satu mereka meniru apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan dan menuankan orijinki mereka ke dalam batu giyok sesaat kemudian pada akhirnya aliran cahaya segera mengalir keluar dari giyok pemakaman kuno masing-masing giyok-giyok ini juga pada akhirnya segera berterbangan dari tangan semua orang dan mengeluarkan suara mendengung giyok-giok yang perlahan naik ke udara pada saat ini segera berkumpul menjadi satu semua orang pada saat ini sedikit tercengang melihat batu giyok yang bersatu yang pada akhirnya menyapu menuju ke arah gerbang batu begitu giyok ini menghantam gerbang batu pada akhirnya seluruh gerbang batu tiba-tiba berguncang segel pada gerbang batu emas juga mulai goyah hingga pada akhirnya benar-benar hancur bersamaan dengan gerbang yang telah dibuka segel pada akhirnya segera tersebar dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat melihat pemandangan ini Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya mereka bukanlah orang pertama yang menyinjakan kaki di tempat ini sementara itu di sisi lain pada akhirnya begitu gerbang ini dibuka fluktuasi origin ki yang kuat pada saat ini terpancar dari masing-masing tim banyak di antara mereka yang pada saat ini langsung bergegas melesat maju ke dalam gerbang sosok Zuo Tianlu juga pada saat ini hendak melesat tetapi pada akhirnya ia tertegun dan menolak ke arah Xiaoyan sosoknya segera bertanya mengapa tuan pada saat ini belum masuk Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia bisa pergi terlebih dahulu mulai sekarang mereka bisa bekerja sendiri-sendiri dan ia tidak perlu mengkhawatirkan Xiaoyan Zuo Tianlu pada saat ini sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya dengan penuh hormat segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan selanjutnya Zuo Tianlu memimpin semua anggotanya untuk segera ke gerbang batu emas sementara itu Xiaoyan pada saat ini terdiam hingga pada akhirnya semua orang benar-benar telah masuk setelah itu Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan ada tanda emas yang tercetak di telapak tangan Xiaoyan tanda ini adalah segel giyok yang tersisa di pemakaman kuno dan sepertinya Xiaoyan pada saat ini berpikir semua orang yang memasuki tempat ini akan memiliki tanda tersebut Xiaoyan lanjut menyipitkan matanya dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa alasan keberadaan simbol ini Xiaoyan lanjut mengelak nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji Xiaoyan berkata kepada Lei Ji bahwa Xiaoyan harus mengasingkan diri terlebih dahulu untuk beberapa waktu oleh karena itu Xiaoyan ingin Lei Ji mendukung Xiaoyan di dalam pertempuran berikutnya situasi dari klon iblis keabadian ini benar-benar agak buruk oleh karena itu Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin Rupanya alasan mengapa Xiaoyan tidak terburu-buru memasuki gerbang batu adalah Xiaoyan sedang mengatur sebuah rencana Xiaoyan berniat untuk memberikan cincin penyimpanan luar angkasa kepada klon iblis keabadian Xiaoyan ingin masuk ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa untuk melakukan pelatihan Xiaoyan ingin menelan buah spiritual dan ingin melihat apakah ada peluang bagi Xiaoyan untuk menerobos ke dogat bintang 6 begitu Xiaoyan mencapai level dogat bintang 6 maka Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin kuat dan bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat dengan banyaknya buah spiritual setidaknya sumber orijin ki Xiaoyan juga mungkin akan bisa mencapai total 10 juta dengan begitu maka Xiaoyan akan langsung bisa berada di tahap akhir dogat bintang 6 mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Lei Ji pada saat ini mengangguk dan Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi Xiaoyan langsung memasuki cincin penyimpanan luar angkasa klon iblis keabadian pada saat ini untuk sementara bertindak menggantikan peran dari Xiaoyan dengan kekuatan miliknya yang mengintimidasi tentu saja tidak akan ada orang yang berani mendekat untuk menyerang pada akhirnya kelompok Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera melesat masuk ke dalam gerbang batu emas begitu mereka memasuki tempat ini semua orang melihat sekeliling karena adanya ruang independen mereka pada saat ini masih bisa melihat langit di ujung yang terhubung dengan aura pembunuhan bersamaan dengan hal tersebut Lei Ji juga pada saat ini menemukan sesuatu Lei Ji bergumam sepertinya reruntuhan keabadian ini benar-benar akan segera hancur Lei Ji khawatir tidak akan lama lagi reruntuhan ini benar-benar akan hilang dari dunia ini Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji melihat apa yang berada di sekitar Xiaoyan pada saat ini sedikit mempercayai perkataan yang baru saja dikeluarkan oleh Lei Ji namun jika begitu permasalahannya bukankah itu berarti mereka pada saat ini benar-benar harus bergegas untuk mencari harta karun pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk bergerak dengan cepat setelah beberapa saat mengarungi perjalanan pada akhirnya Wu Zhen pada saat ini segera tiba-tiba mulai berteriak Wu Zhen berkata bahwa ada sesuatu yang berada di tengah-tengah tempat itu Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya sama-sama memandang dengan seksama dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Wu Zhen mereka melihat adanya pavilion yang bobrok di tengah pulau yang ditutupi dengan pasir kuning mereka bertiga tidak ragu-ragu dan mulai bergegas menuju ke tengah dan beberapa menit kemudian Xiaoyan pada saat ini memiliki mata yang berbinar setelah merasakan adanya keberadaan dari roh pembunuhan namun bersama dengan hal tersebut pasir kuning ini seketika bergetar dengan banyak sosok yang keluar dari tanah sosok-sosok ini adalah monster cacing raksasa yang sama seperti sebelumnya yang dihadapi oleh Xiaoyan kelompok Xiaoyan pada akhirnya bersiap dan dengan kekuatan masing-masing dapat dengan mudah bagi kelompok Xiaoyan untuk menghancurkan banyak monster cacing ini setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan pada saat ini seketika mengerutkan kening dan mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata bahwa sepertinya ada hal lain disini selain dari roh pembunuhan seharusnya ada sesuatu di dasar pasir kuning ini dan itulah yang mengendalikan monster-monster tersebut Lei Ji pada saat ini menganggukan kelapanya hingga pada akhirnya dengan perintah dari Xiaoyan Lei Ji dan Xiaoyan bekerja sama untuk menghancurkan pasir yang berada di bawah ledakan keras pada akhirnya terjadi dan sesaat kemudian keheningan singkat mulai melonjak begitu tempat ini dihancurkan pusaran pada saat ini seketika muncul sosok besar juga pada saat ini bergegas keluar dan berusaha untuk menelan Lei Ji dalam satu gigitan namun dengan kekuatan kuntur yang dasyat yang Lei Ji miliki pada akhirnya sosok tersebut benar-benar dihancurkan berkeping-keping sosok Lei Ji pada akhirnya tergantung di udara dan pada saat ini ada senyum di wajah Lei Ji Xiaoyan segera menyadari sepertinya Lei Ji telah mendapatkan sesuatu Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Lei Ji apakah yang baru saja didapatkan oleh Lei Ji Lei Ji seketika melesat kembali ke sisi Xiaoyan dan menyerahkan jimat batu di tangannya Lei Ji berkata bahwa benda ini agak aneh dan sepertinya memiliki daya tarik sepertinya benda ini mengarah ke suatu tempat dan apakah mereka akan mengikutinya atau tidak Xiaoyan pun memeriksa jimat batu seukuran telapak tangan yang pada akhirnya sedikit bergetar seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji benda ini benar-benar seperti tertarik menuju ke suatu tempat Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa mereka harus segera pergi dan melihat apa yang ada di tempat yang dituju oleh jimat batu ini kelompok Xiaoyan pada akhirnya kembali melesat mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh jimat batu tersebut dibawah kepemimpinan jimat batu ketiganya pada saat ini melewati banyak reruntuhan banyak tempat disini yang benar-benar telah dihancurkan dan setelah berjalan beberapa lama Xiaoyan juga melihat pertempuran sengit yang terjadi di beberapa reruntuhan pasti orang-orang ini bertarung demi semacam keberuntungan tetapi Xiaoyan tidak tertarik dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus mengikuti pergerakan dari jimat batu pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan dan yang lainnya segera tiba di sebuah lingkungan yang terlihat kosong ruang di sekitarnya juga pada saat ini terasa stabil jimat batu di tangan Xiaoyan juga berhenti bergetar dan Xiaoyan berfikir sepertinya mereka telah sampai di tempat yang dituju Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini segera mengamali tempat tersebut dengan cermat namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena sepertinya tidak ada apapun yang berada di sekitar Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan bergumap mungkinkah mereka telah ditipu bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar tiba-tiba jimat batu itu kembali bergetar Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah jimat batu dan Xiaoyan pada saat ini segera memiliki sebuah pemikiran Xiaoyan tanpa basa-basi langsung meremas jimat batu dengan kelima jarinya hingga berkeping-keping baik Lei Ji maupun Wu Zhen pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan heran dan tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan namun bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini bingung tiba-tiba terjadi getaran di sekitar mereka hal yang tidak terduga dan diluar nurul pada saat ini benar-benar segera dialami oleh semua orang kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dan ketiga sosok ini menghilang tanpa peringatan apapun begitu ketiganya muncul kembali lingkungan di sekitar pada saat ini terlihat masih kacau mereka pada akhirnya menatap kesekeliling dan mereka melihat adanya peti mati berwarna perunggu suasana di sekitar juga memancarkan aroma kuno dan ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut mereka juga melihat adanya seekor naga raksasa di depan peti mati yang sedang menarik peti mati tersebut namun naga ini telah membatu dan tidak diketahui sudah berapa lama sosok naga ini telah berubah menjadi batu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini Xiaoyan segera mendekati peti mati perunggu tiba-tiba tekanan yang kuat segera datang ke arah Xiaoyan dan ledakan pada akhirnya benar-benar terjadi peti mati perunggu yang tertutup pada saat ini terbuka dengan ledakan keras yang seketika melenjak sebuah telapak tangan putih juga menonjol dari peti mati dan sesosok tubuh pada saat ini seketika bangkit sosok ini mengenakan jubah merah dan tiba-tiba segera menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi vitalitas apapun di tubuh sosok tersebut hal ini seketika membuat semua orang merasa panik begitu juga dengan Lei Ji yang matanya tiba-tiba membekuh Lei Ji menatap sosok tersebut sebelum akhirnya perlahan menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa orang ini agak aneh dan mereka harus segera pergi Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena baru kali ini Lei Ji benar-benar merasa seperti ketakutan sementara itu Wu Zhen pada saat ini menoleh ke belakang dan Wu Zhen menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki jalan untuk mundur Wu Zhen pun segera berkata bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar bagi mereka pada saat ini sementara itu di sisi lain suara suram pada akhirnya tiba-tiba terdengar dari sosok tersebut tekanan agung juga seketika datang ke arah kelompok Xiaoyan sosok misterius ini pun segera berkata bahwa siapapun dari luar yang berani masuk tanpa izin ke reruntuhannya akan dihukum memokat Lei Ji pada saat ini segera bergoyang dan seteguk darah segera dikeluarkan dari mulutnya klon iblis keabadian juga pada saat ini terlihat kesulitan menghadapi tekanan yang baru saja melonjak klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar bergetar dan hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya sosok dihadapan mereka klon iblis keabadian yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar senior menunggu sejenak di sisi lain sosok tersebut pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya terlihat ekspresi kebingungan di matanya sosoknya menatap ke arah kelon iblis keabadian dan Lei Ji sebelum akhirnya bertanya mungkinkah dunia sensi telah jatuh menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menanggupkan tangannya dan berkata bahwa dunia sensi belum terjatuh namun meskipun begitu dunia sensi benar-benar akan segera di dalam kondisi berbahaya mendengar hal ini sosok tersebut pun segera menoleh ke arah kelon iblis keabadian dan bertanya dari alam manakah ia berasal Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan semuanya mengenai kelon iblis keabadian kepada sosok tersebut Xiaoyan berkata bahwa mereka semua adalah orang-orang dari dunia sensi junior telah mengambil tubuh leluhur iblis keabadian dan ini hanyalah sebuah kelon mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok yang berada di peti mati pada saat ini seketika memandang ke arah leji dan mulai kembali berbicara sosoknya berkata bahwa auranya juga memang agak aneh dapat dilihat dengan jelas bahwa aura ini juga bukan aura yang berasal dari makhluk dunia sensi Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan kembali ke arah sosok tersebut bahwa ia berasal dari dunia yang luas dunia yang luas telah hancur oleh karena itu ia telah bergabung dengan dunia sensi sekarang dunia sensi telah kekurangan orang-orang yang kuat tetapi perang benar-benar telah semakin mendekat mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan sosok itu pun seketika bergumam apakah mereka semua telah gagal Xiaoyan langsung mengerti bahwa sepertinya sosok-sosok yang dimaksud ini adalah yang mulia dan dewa jahat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah yang dimaksud oleh senior adalah yang mulia dan dewa jahat sosok tersebut tidak menjawab perkataan Xiaoyan dan pada saat ini hanya bergumam bahwa jika mereka gagal maka tidak ada gunanya baginya untuk eksis di dunia ini Xiaoyan memandang ke arah sosok yang pada saat ini terlihat lesu seolah-olah kesepian pada saat ini menjelar di sekujur tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya apakah senior pada saat ini menjaga sesuatu sosok tersebut pada saat ini kembali tidak menjawab Xiaoyan dan hanya bergumam sendirian sosoknya berkata bahwa sebaiknya ia membiarkan semuanya yang berada disini menghilang bersama dengan perkataannya yang terdengar sosok itu pun mulai menipis seolah-olah ia benar-benar akan menghilang menyadari hal tersebut sebuah suara pada saat ini segera terdengar ketika meminta sosok tersebut untuk menunggu sejenak ini adalah suara Xiaoyan karena Xiaoyan sendiri memutuskan untuk muncul dan keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa begitu melihat Xiaoyan yang muncul sosok tersebut pun seketika tanpa sadar tubuhnya bergetar mata sosok tersebut tertuju kepada Xiaoyan dan ia bisa melihat ada simbol di antara alis Xiaoyan sosoknya pada akhirnya segera bergumam jika melihat dari tanda ini mungkinkah ia adalah dewa jahat Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera menjelaskan semuanya kepada sosok tersebut Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah dewa jahat tetapi Xiaoyan hanyalah reinkarnasinya mendengar hal tersebut sosok tersebut pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan sedikit ragu sosoknya bertanya mungkinkah keduanya tidak berhasil menyelamatkan dunia ini mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa sekarang tampaknya memang telah terjadi beberapa kegagalan tetapi kegagalan ini bukanlah kegagalan total sosok itu pun terdiam dan agak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan perlahan mulai menjelaskan mengenai identitas dari yang mulia Xiaoyan berkata bahwa yang mulia telah berenkarnasi sembilan kali dan delapan diantaranya telah gagal sementara itu Xiaoyan adalah reinkarnasi yang kesembilan dan Xiaoyan merupakan harapan terakhir Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk memastikan sosok tersebut untuk memberikan berkah kepada kelompok Xiaoyan Xiaoyan benar-benar membutuhkan banyak berkah untuk menyelamatkan dunia sensi di masa depan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berjuang untuk membujuk sosok tersebut sementara itu di sisi lain sosok tersebut memandang ke arah Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya sesaat kemudian sosoknya menghelak nafas dan mulai bertanya apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia jika begitu permasalahannya maka dunia sensi mungkin benar-benar tidak lagi memiliki harapan Xiaoyan menunjukkan ekspresi dengan senyum pahit begitu Xiaoyan mendengar hal ini dari sudut pandang seorang keabadian Xiaoyan memang benar-benar lemah Xiaoyan tidak mungkin memikul tanggung jawab yang begitu berat dengan kekuatan yang ia miliki namun waktu yang diberikan kepada dunia sensi benar-benar hampir habis dalam sekejap mata lebih dari seribu tahun pada saat ini telah berlalu meskipun di mata orang luar kecepatan kultifasi Xiaoyan sudah sangat mencengangkan namun bagi sensi yang tidak memiliki waktu hal tersebut benar-benar sangat lambat bahkan jika Xiaoyan bisa menembus keabadian dalam waktu sepuluh ribu tahun bagaimana mungkin hanya dengan kekuatan keabadian saja bisa menyelamatkan dunia sensi Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya kepada sosok tersebut Xiaoyan bertanya apakah senior mengetahui tentang dunia taishu sosok itu pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan kembali berbicara dengan sungguh-sungguh kepada sosok tersebut Xiaoyan menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu dunia taishu akan menyerang dunia sensi dalam waktu sepuluh ribu tahun sosok tersebut pun sedikit terdiam sebelum akhirnya bergumam apakah itu adalah alam taishu yang dulunya baru mencapai tahap perkembangan dan sekarang benar-benar dapat menyaingi dunia sensi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiaoyan memang tidak memahami mengenai sejarah dari kedua alam ini sementara itu sosok itu kembali bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan ia benar-benar telah mokat ia juga tidak lagi dapat membantu dunia sensi dan semuanya benar-benar tergantung pada nasib dunia sensi sendiri menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok misterius ini Xiaoyan pada akhirnya kembali mulai berkata dengan serius Xiaoyan berkata bahwa sebagai putra dari dunia sensi bagaimana mungkin bisa Xiaoyan menyaksikan dunianya di bantai jika para leluhur dapat memberi Xiaoyan berkah maka hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kontribusi untuk dunia sensi jika seseorang tidak bisa berjuang sampai akhir bagaimana mungkin mereka bisa menyerah dengan begitu mudah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok tersebut pada saat ini kembali tertegun sosoknya pada saat ini benar-benar terkejut karena ketika ia melihat ke arah Xiaoyan yang baru saja berbicara ia sepertinya bisa melihat jiwa Xiaoyan yang sedang membara ia bisa melihat ketulusan Xiaoyan dan benar-benar tidak ada tipuan di dalam kata-katanya pada akhirnya sosok tersebut pun segera merenung sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya kembali mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ia akan segera menghilang dari dunia ini namun karena ini permasalahannya bahkan jika ia mati ia benar-benar harus membantu dunia sensi lagi Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas karena pada akhirnya sepertinya sosok tersebut pada akhirnya tergerak oleh perkataan Xiaoyan di sisi lain sosok tersebut pada akhirnya kembali berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa awalnya ia menyimpan banyak kenangan tetapi hampir semuanya telah terhapus seiring dengan berjalannya waktu yang tersisa hanyalah peti mati dan tubuh naga ini dan ia pada saat ini hanya bisa menggunakan keinginan terakhirnya ia bisa memberikan tubuhnya kepada Xiaoyan untuk menjadi boneka spiritual namun ia hanya bisa bertempur sekali tetapi meskipun begitu ia memiliki kekuatan tempur di puncak kejayaannya dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa memanfaatkan tubuhnya dengan baik untuk pertempuran Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok ini akan memberikan tubuhnya sebagai hadiah kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia benar-benar ingin berterima kasih kepada senior bisakah senior memberitahu namanya agar junior mengingat nama senior untuk dituliskan di dalam buku sejarah sosok tersebut pada akhirnya mulai menampilkan senyum di wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah lahir di bintang Tianyang ia tidak memerlukan gelar kehormatan tetapi ia hanya ingin memberitahu bahwa ia bernama Lan Feng Xiaoyan pun menangkupkan tangannya mendengar sosok Lan Feng yang pada saat ini memperkenalkan diri sementara itu Lan Feng pada saat ini menoleh ke arah patung naga yang pada saat ini terlihat banyak luka di tubuhnya ada juga luka fatal di sekujur tubuhnya sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa namanya adalah Shishi ia memilih nama ini karena ia berharap Shishi bisa bertahan selamanya di dunia sensi tetapi sangat disayangkan hal tersebut menjadi boomerang karena pada akhirnya sih si mokat karenanya mendengar hal tersebut Xiaoyan seketika menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Lan Feng Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dengan segala hormat ia tidak memiliki cara untuk menghidupkan sesuatu yang telah mokat Lan Feng pun tertawa karena ia benar-benar takjub dengan pemahaman yang dimiliki oleh Xiaoyan sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa tentu saja ia mengetahui hal ini orang lain benar-benar tidak akan bisa melakukannya tetapi jika Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Xiaoyan pasti akan bisa melakukannya begitu menyelesaikan perkataannya Lan Feng segera mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke tubuh dari si naga tubuh naga ini langsung runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah angin kencang Lan Feng segera mengelurkan tangannya dan sebuah telur naga seketika muncul Lan Feng lanjut menjelaskan bahwa ia bukan berasal dari dunia sensi tetapi berasal dari dunia pegunungan dan lautan ini adalah klan naga emas merah dan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan pasti akan bisa pergi ke dunia pegunungan dan lautan dan menemukan klan naga emas merah Xiaoyan akan bisa untuk menghidupkan mereka kembali dengan jantung dan menggunakan darah sebagai panduan setelah semuanya terpenuhi maka tidak akan sulit bagi klan naga emas merah untuk kembali hidup tetapi mungkin begitu ia kembali dihidupkan ia akan segera mengingat semuanya ia pada saat ini hanya bisa berharap Shishi tidak akan kembali terlibat dalam pertempuran dunia sensi yang ia inginkan hanyalah begitu Shishi dihidupkan kembali ia akan berdiam di tempatnya sendiri dan tidak terlibat pada urusan dunia sensi Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sejujurnya tidak bisa menjamin hal tersebut perang besar dunia sensi akan segera terjadi jika dunia sensi bisa menang Xiaoyan pasti akan memenuhi perintah yang dipercayakan oleh senior mendengar hal tersebut sosok yang bernama Lan Feng pada saat ini kembali tersenyum Lan Feng lanjut berkata bahwa ia mengerti semuanya diputuskan oleh Xiaoyan tetapi jika Xiaoyan membawa Shishi kembali maka Xiaoyan dapat mencoba meminta klan naga emas merah untuk membantu dunia sensi meskipun ia memiliki banyak bantuan lama dengan mereka ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan tetap mengenalinya oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa berharap Xiaoyan akan bisa mendapatkan bantuan dari klan naga emas merah Xiaoyan pada akhirnya mengangguk menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Lan Feng sementara itu Lan Feng pada saat ini segera kembali berkata bahwa selain itu izinkan ia memberi Xiaoyan berkah lainnya meskipun ingatannya telah sepenuhnya kabur ia akan memberi Xiaoyan sinar aura keabadian sinar aura keabadian atau sinar keinginan keabadian ini akan membantu Xiaoyan untuk menerobos keabadian di masa depan bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini seberkas cahaya putih perlahan melayang dan tenggelam ke dalam pikiran Xiaoyan keinginan tersebut tersembunyi di dalam tubuh dan jiwa Xiaoyan dan mungkin efeknya akan bisa ditunjukkan ketika Xiaoyan mencoba untuk menerobos tingkat keabadian selanjutnya sosok dari Lan Feng seketika menyentuh telur naga dengan kedua tangannya dan melangkah maju menyerahkannya ke arah Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa ia juga akan memberikan benda ini kepada Xiaoyan berlakukan dengan baik dan jangan pernah membuatnya sebagai senjata meskipun telur naga ini sekeras vibranium tetapi Xiaoyan jangan melakukan hal tersebut Lan Feng pada akhirnya segera menghelak nafas dan menghembuskan sedikit udara putih dari mulutnya tubuhnya pada saat ini perlahan terbaring ke dalam peti mati perunggu dan peti mati pun kembali tertutup semua tekanan yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar menghilang Xiaoyan menatap ke arah peti mati perunggu dan sekali lagi menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!